Halo, selamat datang di Linscake Channel Hai semua, di video kali ini aku mau membuat lepet ketan yang dibungkus dengan daun pisang biasanya lepet ketan ini dibungkus dengan daun kelapa atau dengan janur rasanya enak dan gurih, cara membuatnya juga mudah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya untuk bahannya pertama, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam kita masukkan ketan ke dalam wadah mangkok yang lebih besar setelah itu, tambahkan setengah butir kelapa parut masukkan kelapa parut, campur dengan ketan selanjutnya, siapkan 200 gram kacang merah boleh dilebihkan kalau suka kita cuci bersih dulu, lalu direndam semalaman masukkan kacang merah, campur dengan beras ketan dan kelapa kemudian tambahkan 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml kita tambahkan santan ya, supaya rasanya jadi lebih gurih selanjutnya, tambahkan 2,5 sendok teh garam kita masukkan garam sekarang aduk campuran ketan dan bahan lainnya sampai tercampur rata selanjutnya, kita siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih atau dilap sampai bersih kemudian ini sudah dilayur di atas kompor atau bisa juga dijemur di bawah terik matahari sampai layu untuk ukuran daun, lebar daun kurang lebih 20 cm dan panjangnya 25 cm sekarang ambil selembar daun pisang kita masukkan kurang lebih 3 sendok makan bahan lepet ketan selanjutnya, ini kita gulung sambil sisi satunya ditahan ya kemudian tekuk salah satu sisi selanjutnya, di sisi satunya ini kita padatkan dan rapikan dengan bantuan ujung spatula nah jika sudah selesai dirapikan dan dipadatkan kita tekuk ujung daun nah seperti itu ya cara membungkus tempat ketan dengan daun pisang sekarang siapkan benang kasur atau bisa juga pakai tali rafia sepanjang kurang lebih 120 cm kemudian ambil 2 lepet ketan nah kita ambil 2 buah lepet ketan ini kita ikat jadi satu cara mengikatnya tidak ada ketentuannya ya yang penting bisa terikat kuat dan tidak kendur pada saat tidak lepas pada saat direbus nanti selamat menikmati selamat menikmati nah sudah terikat ya lepet ketannya sekarang ini siap direbus setelah semua selesai diikat sekarang yuk kita rebus dulu rebus kurang lebih 5 liter air sampai mendidih kemudian tambahkan 3 sendok teh garam kita masukkan dulu garam diaduk dulu agar garamnya tercampur rata setelah itu masukkan lepet ketan kita rebus lepet ketan selama 1 jam dengan api sedang dan setelah direbus selama 1 jam sekarang kita angkat ya dan sekarang kita angkat lepet ketan lalu ditiriskan dulu ya kita tiriskan dulu lepet ketannya dan diamkan sampai dingin suhu ruang agar ketannya lebih padat terima kasih sudah menonton support Roslindscake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng sekarang kita buka dulu daunnya nah seperti ini ya tampak bagian dalam dari lepet ketan nah kalau bikin sendiri kacang merahnya bisa kita banyakin ya ini bagian dalamnya ketannya matang dan pulen rasanya enak gurih pulen dan kenyal selamat mencoba semoga bisa bermanfaat selamat mencoba